Intro Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih Adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja, pemuda dan oma-opa semua Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Menerima atau memberi hadiah Nah kalau ini sebuah pertanyaan Apakah kita lebih suka menerima atau memberi hadiah? Menurut saya sebagian besar jawabannya adalah lebih suka menerima Tapi bisa jadi saya salah Menerima memang jauh lebih mudah Kita tidak perlu melakukan sesuatu Selain menerima sesuatu yang diberikan untuk kita Sedangkan memberi kita harus menyiapkan lebih dahulu Apa yang kita mau berikan Kita harus melakukan tindakan Mulai dari duduk, berdiri, mengambil, menyerahkan Lebih banyak prosesnya Tapi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama Khususnya dalam menyambut Advent Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Nah Bapak Ibu dan Jemaat, adik-adik dan rekan-rekan sekalian Bulan Desember ini identik sekali dengan hadiah Tuker kado Biasanya entah itu di gereja, di komisi-komisi, remaja, pemuda Atau juga di kantor Atau di sekolah Nah biasanya kita melakukan tuker kado Cross kado Kita bawa Lalu nanti dituker dengan orang lain yang juga membawa kado Dan itu akan jadi hadiah untuk setiap kita Lalu mendapatkan hadiah misal door prize Ketika ada perayaan Natal Lalu door prize disiapkan Entah untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik Atau juga untuk orang yang bertahan dari awal hingga akhir acara Dan banyak hal lainnya yang memungkinkan kita mendapatkan hadiah Bingkisan Natal Dari saya sekolah minggu Bingkisan Natal itu gak pernah alfa Apalagi mama, papa saya, guru sekolah minggu Saya dan kembaran saya, anak sekolah minggu Jadi setiap Natal kami membawa empat bingkisan ke rumah Lalu seketika kulkasnya penuh dengan snack-snack gitu ya Itu jadi memori yang memang menyenangkan ketika diingat kembali Atau kita menghadiahi diri kita sendiri Dengan baju baru Dengan sepatu baru Lalu dengan gadget-gadget lain yang memang sudah kita butuhkan Nah hadiah memang identik di bulan Desember ini Tapi hari ini kita mau melihat bersama Dari Injil Lukas pasal 3 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang keempat Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Nah ayat ini memang sudah tidak asing bagi setiap kita Belum lagi minggu kemarin di Advent yang kedua Kita sama-sama merenungkan tema dan perikop ini Bertobatlah berilah dirimu dibaptis Apa kaitannya ya dengan hadiah Nah ternyata Bapak Ibu dan Jumat yang terkasih Adik-adik dan rekan-rekan Momen Advent mengingatkan setiap kita akan Pentingnya kita mempersiapkan hati kita bagi Tuhan Tadi Yohanes datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Salah satu upaya yang bisa kita lakukan Dalam menanti kedatangannya adalah Memberikan hati kita Hati yang seperti apa? Hati yang sedia untuk hidup dalam pertobatan Pertobatan tidak sama dengan mengaku dosa Kalau mengaku dosa kita menyatakan kita mengakui dosa kita Tetapi apakah setelah mengakui kita bisa berubah Kalau tidak melakukannya? Tentu tidak Bertobat adalah berbalik dari sesuatu yang salah Kalau hari ini ada hal-hal yang perlu kita pertobatkan Kebiasaan-kebiasaan buruk kita Perkataan kita yang seringkali melukai orang lain Atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Kita dapat memberikan hati kita Hati yang mau hidup dalam pertobatan Sebagai hadiah yang kita persembahkan untuk Tuhan Menyambut kedatangannya kembali Metanoia pertobatan Diartikan The journey of changing one's mind Heart, self, or way of life Jadi ada kata journey Ada kata perjalanan Ini merupakan proses yang tidak hanya satu kali seumur hidup Tapi terus menerus hari demi hari Mari kita berikan hati kita Becoming new Ada sesuatu yang baru Ada perubahan yang konkret yang kita lakukan Dengan cara hidup dalam pertobatan Biarlah itu menjadi hadiah terindah Yang kita bisa berikan di Natal ini Maupun di hari-hari seterusnya Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup bertobat Berubah sesuai dengan apa yang Tuhan hadaki Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda